Saudara seorang pencuri yang tengah tertidur pulas di rumah korbannya ditangkap polisi. Pelaku mengaku hanya numpang tidur meski akhirnya polisi menemukan bukti bahwa ia telah mencuri sejumlah barang dari rumah yang tidak ditinggali itu. Polisi dan warga membangunkan seorang pelaku pencurian yang tertidur pulas di dalam kamar rumah milik warga di daerah Pademangan, Jakarta Utara, Saudara. Dari pengakuan pelaku dirinya telah berada di rumah korban ini sejak 4 hari lalu. Ia mengaku telah menjual beberapa barang di rumah korban hingga akhirnya dipergoki pemilik rumah yang hendak mengambil barang. Kini pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Besi rangka tidur, kemudian 2 kompresor kulkas, kemudian 1 batang linggis besi. Jadi dia tidur itu 4 hari, hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Selain. Kemudian diketahui oleh korban saat korban mengecek rumahnya dalam kondisi rusak kemudian melihat ada seorang yang tidak dikenal tidur di rumah korban.